Oke guys kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri hari ini kita itu mau melakukan perawatan pohon duku tahap yang ketiga pohon duku yang kecil ya guys ya tahap yang ketiga mari ikuti saya guys sampai video saya selesai agar kita mendapatkan ilmunya Jadi perawatan kita guys yang ketiga untuk pohon duku kita yang kecil ini kita melakukan pemupukan terutama saya menggunakan air 1 ember cet ini guys ya 1 ember cet ini dengan air 1 ember cet lalu kita tambahkan dengan pupuk MPK MPK 1616 mutiara guys ya Nah kita menggunakan pupuk MPK mutiara 1616 ya lebih kurangnya dia itu setengah kilo ya guys ya dalam 1 ember ini lebih kurangnya dia itu setengah kilo setengah kilo aja udah cukup guys karena kita itu melakukannya secara rutin Lalu kita tambahkan dengan pupuk KCL ya guys ya pupuk KCL nya sekitaran 3-3 on aja guys Nah 3-3 on atau seperempat seperempat juga bisa guys nah 3 on lah guys paling banyak oke guys Jadi terlebih dahulu kita aduk dulu guys agar pupuknya dia itu tercampur rata dengan airnya agar gampang diresap oleh tanaman pohon duku kita yang kecil Karena akarnya belum kemana-mana jadi kita bantu dia itu supaya lebih cepat berkembang dan lebih cepat membesarkan batang Mau tanaman apapun itu guys kalau dia itu kita melakukan pemupukannya kita kocor dia itu lebih dominan atau lebih bagus Satu dia itu gampang diserap oleh tanaman-tanaman kita dua dia itu biaya kita itu semakin irit Jadi seperti itulah guys jadi kita itu melakukan pemupukan seperti ini agar gampang diserap oleh tanaman kita dan biaya pun semakin irit Bisa kita irit ya guys ya kalau melakukan pemupukan dikocor seperti ini Sambil kita tunggu guys kita aduk terus ya guys ya kita aduk sampai dia merata Jangan sampai ada yang bulat-bulat agar dia itu merata sama airnya Kita aduk terus guys kita aduk sambil dia itu menunggu Sudah selesai guys lalu kita campur dengan setengah ember lagi guys Kita campur sampai penuh guys lalu kita bagi ya guys ya supaya kita itu ringan membawanya Seperti itu guys oke guys jadi ikuti video saya agar kita tahu cara pemupukan pohon duku yang kecil Dan tidak gagal paham mantap Oke guys jadi kita sudah nyampe ke pohon duku kita guys seperti ini Kita pemupukan pohon duku kita yang kecil atau perawatan pohon duku kita tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir ya guys ya Setelah itu kita perawatannya seperti ini Lalu kita taburi atau kita siramkan aja ke batangnya guys ya ke batangnya Nah seperti ini kita taburi atau kita siramkan aja ke batangnya Agar dia itu gampang diserap dan tidak apa Makanya itu guys kita lubangi dia itu sedikit agar dia itu gampang kita pemupukannya Nah mantap guys Ini pohon duku kita yang kedua ya guys ya Kita mau melakukan pemupukan yang terlalu dekat Biar supaya gampang kita melihatnya dan kita dapat memberi contoh kepada kita semua Dan kita paham dan mengerti Seperti ini maksud saya Tadi kan jauh guys jadi kita melakukan pemupukan Kita buat kameranya lebih dekat lagi guys ya Kepada kita semua Nah seperti ini guys kita siramkan aja ke pohon dukunya itu guys Nah seperti itu guys Seperti ini kan guys Oke guys jadi supaya kita paham ya guys ya Cukup dua kali aja guys Semoga berenpaat buat kita semua Oke guys jadi kita telah selesai melakukan pemupukan kepada pohon duku kita yang kecil ini Atau perawatan pohon duku kita yang kecil tahap yang ketiga Seperti itu guys Kita melakukan pemupukan pohon duku yang kecil ini Kita melakukannya dalam satu bulan sekali ya guys ya Kita melakukannya rutin satu bulan sekali Itu melihat kesempatan waktu kita ya guys ya Dua bulan itu tergantung kita Kalau saya melakukannya Melakukan pemupukan seperti ini satu bulan sekali Agar pohon duku kita itu yang kecil Kalau dia itu disiram seperti ini guys Kita melakukan pemupukan dikocor seperti ini Kita itu tidak usah khawatir Kebanyakan karena kita itu dikocor ini tidak ada efek sampingnya Mantap guys